Intro Di sini akan disampaikan doa-doa Yang maksurah Yang datang dari Nabi Ataupun dari Nabi-nabi lain Begitu juga Para awliya as-salihun Lah tentu doa yang dipanjatkan Nabi atau Para awliya as-salihun Walaupun pendek Akan tetapi terkandung di dalamnya Sesuatu yang sangat besar Apalagi kalau Doa itu panjang Maka sudah pasti isinya Adalah permintaan-permintaan Permohonan-permohonan Yang sangat Luar biasa Dan doa-doa ini Ada yang dianjurkan Untuk dibaca di waktu pagi Dan sore Atau ada yang dianjurkan Untuk dibaca di waktu-waktu tertentu Atau setiap solat Yang bisa kita amalkan Kita amalkan Jangan kita tinggal Rugi Yang kita bisa hafal Kita hafal Dan kita baca Karena memiliki kemanfaatan Yang sangat besar Dari permintaan yang terkandung Di dalamnya Di antaranya Doanya Rasulullah Setelah Solat Sunnah Fajr Setelah solat sunnah Fajr Doanya Rasulullah Doanya Rasulullah ini Rasulullah mengajarkan Kepada kita segalanya Mengajarkan ibadah Mengajarkan ketaatan Kebaikan Pastinya Kalau Meminta Permintaannya Kepada Allah Sesuatu yang sangat Besar Yang dapat Menyenangkan Dan membahagiakan Kita di dunia Maupun di Di akhirat Dijelaskan disini Al-Imam Ibn Abbas Beliau berkata Ba'athanil Abbas Ayahnya Menyuruh aku Ilah Rasulullah Datang ke Rasulullah Jadi ayahnya Memerentahkan putranya Untuk datang ke Rasulullah Ayahnya Abbas Abbas adalah Pamanya Rasulullah Yang diperintahkan adalah Abdullah bin Abbas Putranya Abbas bin Abdul Muttalib Yang mana beliau adalah Sepupunya Rasulullah Datang ke Rasulullah Datang ke Rasulullah Saat itu Rasulullah Berada di rumah Bibiknya Yang bernama Maimunah Fagoma Karena waktu itu datangnya sore Datang sore Hanya Hanya Ini bagi orang Ini bagi orang yang Bangunnya Tidak mepet Kalau bangunnya Mepet Dengan Waktu Suruk Ya jangan Sholat sunnah Langsung Sholat Wajib Sholat sunnah Gara-gara Sholat sunnah Akhirnya Subuhnya Sebagian Sudah dikeluar Waktunya Haram Jadi bangun Ya langsung Sholat Sunnah ini Bagi orang yang Waktunya masih Panjang Suruk itu Jam lima lebih Sekarang Suruk itu Jam lima lebih Kalau bangunnya Setengah enam Itu berarti Sudah Plus duha Subuh Plus duha Kalau setengah enam Lalu Setelah Sholat sunnah Al-Fajr Nabi Membaca Doa ini Allahumma Inni Assaluka Rahmatan Min Andi Katah Dibia Galbi Wata Juma'u Biha Shemli Wata Lumu Biha Shaxi Wata Sampai Akhir Kalau diartikan Panjang Karena doa ini Lumayan panjang Kalau kita baca Setiap hari Sambil Perhatian Tidak ngantuk Bacanya Moco Ilang Moco Ilang Tidak mungkin Hafal Tapi kalau dia Baca Perhatian Dan On Dari Pertama Baca Sampai Akhir Insya Allah Kalau Di rutini Seminggu Dua Minggu Satu Bulan Hafal Walaupun Tidak Menghafalkan Seperti Orang-orang Yasin Yasin Tidak Nga 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 Hafalkan Tapi Hafal Kenapa Karena setiap Seminggu Segali Minimal Baca Yasin Akhirnya Hafal Sama dengan Doa Al-Fajr Ini Eman Ini Doanya Rasulullah Masa Rasulullah Meminta Sesuatu Yang Kecil Sesuatu Yang Remek Enggak Sesuatu Yang Besar Yang Diminta Oleh Rasul Sallallahu Sallallahu Assalam Menguatkan Iman Menguatkan Keyakinan Yang Tidak Diakhiri Dengan Kekufuran Rahmat Yang Diminta Yang Dengan Rahmat Itu Bisa Mendapatkan Kemuliaan Di Dunia Dan Di Akhirat Meminta Keberuntungan Daripada Ketentuan Allah Kedudukan Orang-orang Yang Mati Syahid Kehidupan Orang-orang Yang Beruntung Pertolongan Atas Musuh Kita Ini Tidak Lepas Dari Musuh Baik Itu Musuh Dari Dalam Diri Atau Dari Luar Disini Kita Minta Kepada Allah Pertolongan Atas Musuh-musuh Kita Musuh Yang Bahir Maupun Yang Batin Yang Nampak Ataupun Yang Tidak Yang Nampak Minta Bersanding Dengan Para Nabi Dan Banyak Lagi Disitu Doa Doa Yang Dipanjatkan Oleh Rasul Sallallahu Wasallam Ini Tidak ada Kata Tidak Bisa Kita Amalkan Di masjid Masjid Amalkan Biasakan Takmir Takmirnya 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 Doanya Nabi Diajarkan Takmirnya 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 Ngikut Sapa Ini Nabi Mengamalkan Sel Mungkin Nabi Mengamalkan Kok Kamu Tahu Ngerti Tentang sholat ini dari sahabat waktu sholat dari nabi, nabi mengamalkan amalkan emang apalagi didahulu dengan tasbih yang diajarkan oleh rasul s.a.w begitu juga doanya nabi isa nabi isa berdoa dalam doanya Allahumma inni asbahtu la astati udaf ama akrah ini khusus di waktu pagi wala amliku naf'a ma'arju wa asbahal amru biat gairi wa asbah tu murtahinan bi amali falafakira afqaru minni Allahumma la tusmid bi adui wa la tasub bi sadiqi wa la taj'al musibati fi dini wa la taj'al dunya akbarahami wa la tusalid alaya man layarhamuni ya hayu ya gayum ya Allah sesungguhnya aku bangun di waktu pagi tidak mampu mencegah apa yang tidak aku senangi dan aku tidak dapat memiliki kemanfaatan apa yang aku harapkan wa asbahal amru biat gairi urusan perkara menjadi di tangan selain ku wa asbah tu murtahinan bi amali aku bangun di waktu pagi ini terbelenggu dengan amal perbuatanku falafakira afqaru minni tidak ada orang yang fakir lebih fakir dariku Allahumma la tusbi bi adui ya Allah jangan engkau ya apa celakakan aku apa dari musuhku wa la tasub bi sadiqi dan kamu jadikan aku buruk karena temanku wa la taj'al musibati fi dini dan jangan kamu jadikan musibahku dalam agamaku wa la taj'al dunya akbarahami dan jangan kamu jadikan dunya puncaknya keinginanku wa la tusalid alayya malayirhamuni jangan sampai menjadi memimpin aku atau menguasai aku orang yang tidak merahmati aku tidak menjayangi aku ya hayu ya gayu kemudian doanya Nabi Ibrahim alaihissalam Allahumma inna hadha khulkun jadid faftahu alayya bita'atik wa khtimhuli bimawfiratik waridwanik warzukni fihi hasanatan takbaluhamini wa zakkiha wa ta'ifha li wa ma amiltu fi min sayyatin faghfirha li al-innaka ghafurun rahim wa dudun karim ya Allah sesungguhnya ini adalah makhluk yang baru hari faftahu alayya bita'atik maka bukakan makhluk yang baru ini atasku dengan ketaatan kepadamu wa khtimhuli dan tutuplah makhluk yang baru itu hari untukku bimawfiratik dengan ampunanmu waridwanik dan keridwanmu warzukni fihi berikan rizki aku fihi di dalam hari ini hasanatan kebaikan takbaluhan yang engkau terima kebaikan itu minni dariku wa zakkiha dan bersihkanlah kebaikan yang aku lakukan dari keburukan dari kejahatan wa ta'ifha dan lipat gandakan kebaikan itu li untukku wa ma amiltu fi min sayyatin dan apa yang aku lakukan di dalam hari ini dari keburukan faghfirha li maka ampunilah keburukan itu untukku inna ka ghafurun rahim wa dudun karim sesungguhnya engkau maha pengampun maha menyayangi dan maha mulia dikatakan wa man da'a bihada doa iza asbah fakat adha syukra yaumih siapa yang membaca doa ini di waktu pagi maka ia telah melakukan atau telah bersyukur kepada Allah untuk hari itu doa yang pendek kemudian doanya Nabi Adam dikatakan siapa yang membaca doa ini akan diampuni oleh Allah akan diampuni oleh Allah dan akan dihilangkan kesusahannya keresahannya kebingungannya dihilangkan dengan doanya Nabi Adam bahkan rasa takut akan kefakiran yang selalu menghantuinya akan dicabut oleh Allah dan di kasih oleh Allah kekayaan atau kecukupan yang menjadikan ya gak bingung lagi sudah kemudian dunia akan mengejarnya menawarkan dirinya kepadanya sekalipun ia tidak menginginkannya ini paling dihafal kalau lihat tidak enak boleh ya apa doanya Allahumma inna ka ta'lamu sirri wa ala niyati fakbal ma'zirati wa ta'lamu hajati fa'ati nis'uli wa ta'lamu ma'fi nafsifau firhli ya dunubi ya Allah sesungguhnya engkau mengetahui sirku rahasiaku wa ala niyati yang nampak dariku yang kelihatan yang tidak kelihatan engkau mengetahuinya fakbal ma'zirati maka terimalah ma'zirati permohonanku permohonan maafku wa ta'lamu hajati dan engkau mengetahui hajatku keperluanku tahu kan Allah gak perlu kita ngomong Allah tahu perlu istrinya tunduk istrinya nurut perlu istrinya dukung dan dukung pekerjaannya dukung dakwanya atau dukung lainnya kepingin hidupnya senang dan yang lain sebagainya Allah tahu hajat kita dan hajat kita banyak beritnya Syabubakar bin Salim itu hajatuna kathir wa anta alimun biha wa khabir hajatuna hajat kami ini kathir banyak mulai A sampai Z mulai alif sampai ya banyak wa anta alimun biha wa khabir dan engkau mengetahui seluruh hajat kami kan gitu ya disini Nabi Adam berdoa wa ta'lamu hajati fa'tini su'li maka berikanlah untukku permintaanku permohonanku wa ta'lamu maafi nafsi dan engkau mengetahui apa yang ada dalam diriku angan-angan harapan keinginan yang belum terucap fa'tini fa'ufirli zunubi maka ampunilah untukku dosa-dosaku Allahumma ini asal keimanan da'iman yubashiru kalbi ya Allah sesungguhnya aku memohon kepadamu keimanan yubashiru kalbi yang lengket dalam hatiku keimanan yang lengket gak bisa lepas wa yakinan sadikon keyakinan yang jujur yang benar hatta a'lamu anna ulayusibani ila makatab tahu alaiya sehingga aku mengetahui bahwasannya tidak ada apapun yang menimpahku kecuali itu adalah apa yang telah engkau tentukan kepadaku kalau kita ini mendapatkan keburukan musibah balak pasti kita menyalahkan orang lain spontan itu sudah otomatis diem-diem ditabrak kita salahkan pica ahmatomo kan gitu ya kan gitu pasti kita otomatis nyalahkan orang orang lain nanti misalnya kita punya barang diambil dirusak nyalahkan yang merusak otomatis itu tapi kalau kita memiliki keimanan yang kuat keyakinan yang benar maka apapun keburukan yang menimpa kita kita gak melihat orangnya tapi kita melihat yang memberikannya kepada kita yaitu Allah kalau sudah seperti itu gak mungkin orang tadi itu dicela dicaci gak mungkin justru dia memaafkan memaafkan lainnya kita mohon dan ini pun doanya nabi di doa al-fajr Allahumma inni as'aluka imanan da iman yubashiru kalbi wa yakinan sadikan hatta alam ana ula yusibani ila makatab tahu alaiya waardhini atau waradhini bima gasam tahu li kemudian faardhini maka ridhailah untukku bima gasam tahu dengan apa yang telah engkau tentukan li untukku ya daljala li wal ikrom ini memiliki kemuliaan yang besar ini doanya para nabi ada nabi muhammad ada nabi isa ada nabi ibrahim ada nabi adam dan yang terakhir sebelum kita apa bahas doanya para ulama atau sahabat yaitu doanya khidir ini ada khilaf kan antara khidir itu nabi atau wali doanya khidir ini doanya khidir dan nabi ilias ketika mereka berdua bertemu di setiap musim di setiap momen bertemu di setiap momen tidak berpisah keduanya kecuali membaca ini jadi nabi khidir dan nabi ilias kalau bertemu di momen momen tertentu mereka tidak berpisah kecuali membaca doa ini Bismillah Masya Allah La quwata illa billah Masya Allah Kullu nikmatin minallah Masya Allah Al-khar Kullu hub biadilah Masya Allah La yisrifu su'a illallah Barang siapa membaca ini tiga kali ini tiga kali di waktu pagi aman dari kebakaran tenggelam dan apa penjurian siapa membaca doa ini tiga kali di waktu pagi aman dari kebakaran aman dari tenggelam aman dari penjurian Bismillah Masya Allah La hawla wa la quwata billah Masya Allah Kullu nikmatin minallah Masya Allah Al-khar Kullu biadilah Masya Allah La yisrifu su'a illallah Ini dihafal Dihafal Bacalah setiap habis sholat atau di waktu pagi dan yang lain sebagainya karena memiliki kemanfaatan yang sangat besar Ya mudah-mudahan manfaat semua buat kita apa yang dimintakan apa yang diajarkan oleh para nabi para salihin sehingga mudah-mudahan kita bisa memohon kepada Allah seperti apa yang mereka minta sehingga kita mendapatkan apa yang mereka dapatkan dari Allah Amin Allahumma Amin Assalamualaikum Muhammad Nabi Muhammad Alhamdulillah Rabbil Alamin Allahumma Salli wa Sallim Ala Sayyidina Muhammadin Wa Ala Ali Sayyidina Muhammad Ma Lazzatul Aysi Illa Sohbatul Al-Fukara Al-Fukara Huma Salatin Wa Sadatul Al-Umara Ashabhumu Wata'addaf selamat menikmati 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 selamat menikmati